Intro Halo pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Maria Christina dalam berita mingguan kami Fokus Dunia edisi 13 Desember 2013 Saya akan menemani Anda dengan beragam berita menarik dari berbagai negara Headline kali ini kita mulai dengan berita sebagai berikut Penari Barat Bolsoi, Pavel Dmitrychenko dihukum 6 tahun Pameran fosil berusia 70 tahun Pemirsa inilah berita pertama Mantan penari balet Bolsoi menerima 6 tahun penjara karena melakukan serangan asam pada Direktur Artistik Rombongan Menyebabkan ia hampir kehilangan pengeliatannya Pengacara sang penari berkata ia tidak puas dan akan naik banding 6 tahun di penjara, itu adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mantan penari balet Bolsoi, Pavel Dmitrychenko Ia dan dua rekan terdakuanya ditemukan bersalah atas serangan asam pada bulan Januari Yang hampir membutakan Direktur Artistik Perusahaan Sergei Filin Pengacara penari berkata mereka kecewa Kami akan membanding putusan, kami merasa ini tak berdasar dan jelas tidak sesuai dengan peristiwa yang terjadi Dmitrychenko mengaku ia ingin Filin dihajar Tetapi tidak pernah setuju terhadap rekan terdakuanya yang melakukan serangan asam Pengacara Filin berkata kliennya berada di Jerman Mempersiapkan salah satu dari puluhan operasi yang telah ia jalani untuk menyelamatkan penglihatannya Ia baru saja meminta pengadilan untuk memberikan hukuman penjara Ia berkata tidak memaafkan siapapun Kami akan berbicara dengannya sore nanti dan menanyakan jika ia puas dengan segalanya Jika tidak kami akan membanding putusan Serangan ini mengungkapkan persaingan pahit di balik layar bolsoe Dan merusak reputasi salah satu lembaga kebudayaan Rusia yang paling terkenal Korea Selatan tengah memantau perombakan Kabinet Korea Utara Setelah informasi menyebutkan bahwa pimpinan Korea Utara Kim Jong Un Telah memecat pamannya dari posisi penting militer dan mengeksekusi beberapa rekannya di depan publik Pyongyang masih belum memberi tanggapan atas pencabutan jabatan paman Kim Jong Un, Jang Song Taek dari militer Anggota Parlemen Korea Selatan telah menyebutkan bahwa Jang Song Taek dicabut sebagai wakil ketua Komisi Pertahanan Nasional yang berkuasa Mereka juga menyebutkan dua pembantu terdekat Jang, Lee Yong Ha dan Jang So Kil Telah dieksekusi pertengahan November lalu karena tuduhan korupsi Jika Korea Utara telah mengkonfirmasikan kebenaran informasi tersebut Maka ini adalah salah satu perombakan terbesar ke pemimpinan Korea Utara Sejak Kim Jong Un mengambil alih kekuasaan Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi Antonio Guterres meminta perhatian masyarakat internasional Untuk memastikan agar tidak terjadi generasi hilang bagi anak-anak suriah Banyak dari mereka yang tidak memiliki ayah maupun terpisah dari kedua orang tuanya Ia adalah bagian dari sesuatu yang ditakutkan orang-orang sebagai generasi yang hilang Anak-anak suriah ini sekarang tinggal di kem pengungsi di Irak Sebuah laporan PBB mengemukakan bahwa lebih dari 70 ribu keluarga pengungsi suriah tidak berayah Dan hampir 40 ribu anak-anak terpisah dari kedua orang tua mereka Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi Antonio Guterres khawatir akan masyarakat mereka Tujuan utama kami adalah untuk memastikan ini bukan generasi yang hilang Dan untuk itu kami perlu menyokolahkan mereka Hanya sepertiga dari anak-anak pengungsi berkesempatan sekolah Yang lain merasa sudah terperangkap oleh perang Banyak dari mereka yang sungguh trauma oleh kekerasan Mereka butuh dukungan spiko sosial Kami tidak bisa memberikannya pada tingkat yang diperlukan Jutaan orang telah melarikan diri dari kekerasan di Suriah Mencari keselamatan di tempat seperti Yodonia Dengan masa lalu yang sudah ditentukan oleh konflik PBB berharap generasi hilang ini akan memiliki masa depan lebih baik Sebuah pameran fosil di Meksiko memamerkan sisa-sisa babi hutan, mamut, dan gigi dari harimau bertaring pedang Pameran bertajuk batu leluhur perjalanan melewati warisan paleontologi Meksiko ini akan berlangsung hingga 28 Februari 2014 Sebuah museum regional di Quiretaro, Meksiko membuka pameran berisi penemuan fosil dinosaurus terpenting di negara itu Pameran bertajuk batu leluhur perjalanan melewati warisan paleontologi Meksiko Meliputi fosil mamut setinggi 13 kaki dan babi liar berusia 4,8 juta tahun dari zaman kenozoid Pameran ini juga memamerkan fosil trilobite dan amon dari era paleozoid Penemuan plesiosaurus dan albertosaurus serta gigi dari harimau bertaring pedang, beruang, serta serigala prasejarah Fosil kehidupan laut seperti koral, keong, kura-kura, ikan, serta flora seperti pisang Bermaksud membawa Meksiko kembali ke sejarah 70 juta tahun yang lalu Koleksi berasal dari Institut Nasional Sejarah Antropologi Universitas dan Museum Otonomi Nasional Meksiko Dari Coahuila, Nuevo Leon, dan Quiretaro Dibagi menjadi 4 modul, pameran pertama berfokus pada penggalian seekor babi hutan Sedang lainnya berfokus pada 3 era geologi, yaitu era paleozoid dimulai 541 juta tahun Mesozoid dari 251 juta tahun, dan kenozoid dari 65,5 juta tahun lalu Pameran ini akan berlangsung sampai 28 Februari 2014 PKC diekspos di Hong Kong Doctors Again Force Organ Harvesting Davo meluncurkan petisi pada bulan Juni Hingga November mereka telah mengumpulkan sejuta tanda tangan Para praktisi Falun Gong Hong Kong memperingati tahun ke-9 penerbitan 9 komentar tentang Partai Komunis Mereka juga menyelenggarakan kegiatan menentang perampasan organ tubuh Baru-baru ini diadakan seminar menentang perampasan organ tubuh praktisi Falun Gong oleh PKC di Dewan Legislatif Hong Kong 30 November, sekitar 900 orang praktisi Falun Gong Hong Kong mengadakan rapat umum Pengacara HAM terkemuka, David Matas, mempertanyakan asal sumber organ tubuh yang besar dari China Saya dapat menjawabnya Organ untuk transplantasi itu kebanyakan didapat dari praktisi Falun Gong yang dihukum dan dipenjara tanpa alasan Anda telah melarang Falun Gong tanpa alasan dan mempitnah para praktisinya Anda menangkapi para pengikutnya dan menyiksa mereka untuk mengaku Mereka yang tidak mengaku dalam jumlah ratusan ribu hilang dalam pendidikan lewat kem kerja paksa Kem-kem inilah bang perampasan organ tubuh Trisha Chu, konsultan hukum Davo wilayah Asia mengatakan jumlah petisi akan lebih dari 1 juta Davo menyarankan membentuk aliansi perbatasan wilayah dengan anggota parlemen Hari ini aliansi melawan perampasan organ oleh PKC, diperakarsai anggota parlemen Hong Kong dan Taiwan Beberapa anggota parlemen Hong Kong dan para selebriti datang untuk mendukung Mereka mengutuk kebrutalan PKC Mereka mendesak setiap orang bersama-sama menghentikan penganian itu Saya berharap anggota parlemen Hong Kong menyuarakan hingga setiap orang Hong Kong mengetahui penganian itu Hingga perampasan organ tubuh tidak terjadi lagi Hingga di Hong Kong tak ada lagi perdagangan organ manusia Keesokan paginya, praktisi Falun Gong berkumpul di Taman Cheng Wan memperagakan latihan Pada siang harinya rapat umum diadakan untuk memperingati tahun ke-9 penerbitan 9 komentar Kwa Jun, ketua editor Epochs Times, penerbit 9 komentar Mengatakan bahwa penerbitan 9 komentar di China dapat menyadarkan rakyat Lebih dari 150 juta rakyat telah keluar dari PKC dan organisasi afiliasinya Angka itu bertambah setiap hari PKC itu agama yang dipaksa negara, digunakan menguasai negara PKC mengontrol pikiran rakyat dan melanggar tata cara pemerintahan PKC memaksa rakyat China di dalam politik 9 komentar dan kampanye pembubaran PKC telah berhasil membantu jutaan rakyat China keluar dari pemerintahan jahat PKC Membersihkan dari belenggu dan ikatan spiritual PKC Menggantikan dengan berjalan menuju hidup baru, menemukan keberanian moral Hal ini membubarkan PKC Sejak 9 komentar diterbitkan 9 tahun yang lalu, telah membawa China dan dunia ke perubahan besar Acara kemudian dilanjutkan dengan parade Dimulai dari Taman Cheng Sawan Parade ini meliuti distrik Kaulun Pusat Menarik banyak turis dari China Daratan Di Hong Kong jika ingin bicara dapat dilakukan di jalanan Sangat bebas, hebat Saya terpukau Tak terpikir oleh saya bahwa hal ini telah terjadi di China Jika perampasan organ tubuh itu benar Saya sepenuhnya mendukung para praktisi Falun Gong Bagaimanapun setiap orang mempunyai hak menikmati hak mereka Saya datang dari China Baru pertama kali saya melihat parade Falun Gong Mereka tampak damai Kita mempunyai hak berbicara Sekitar pukul 5 sore, parade berakhir di Dermagasim Sasui Aktivitas itu berakhir menjelang malam Pemirsa, kami akan tidak secenak Setelah pesan-pesan berikut kami akan menyukukan berita-berita menarik selanjutnya Antara lain Gaung Dongen Putri Dayana di Lelang Wasoku Jepang masuk dalam warisan budaya UNESCO Salah satu gaun Putri Dayana yang dijuluki gaun dongeng Berhasil dilelang dengan harga 85.000 pound di London Gaun ini terjual ke salah satu museum di luar negeri Salah satu dari gaun Putri Dayana yang paling romantis dilelang di Balai Lelang Carrie Taylor di London 3 Desember kemarin dan berhasil terjual seharga lebih dari 85.000 pound Inggris Gaun yang dijuluki gaun dongeng itu didesain oleh desainer favorit Dayana Eman Wells pada tahun 1986 dan dibelinya di lelang palang merah Ini adalah gaun yang sangat mencolok, sangat flamboyan Tetapi juga gaun seperti gadis kecil Jika ia berpikir apa yang seorang putri akan kenakan dan memintanya duduk dan menggambarnya Gaunnya akan seperti ini Seperti dongeng, sangat manis dan penuh mimpi Gaun itu berbahan organza putih dan satin Memiliki kilauan panel emas dan rhinestone dan perhiasan mutiara Ini merupakan gaun favorit Putri Dayana Dan ia mengenakannya beberapa kali Termasuk saat ke Royal Opera House untuk menonton Bolshoi Ballet Dan saat ke penayangan perdana film James Bond, The Living Daylights Taylor berkata gaun dongeng ini setara dengan gaun mewah tipikal kerajaan pada tahun 1980-an Sedikit genit seperti gadis kecil Sangat cantik dengan rok besar Korset dan gayanya seperti gaun kerajaan dengan tradisi besar Saat berharap untuk melihat anggota kerajaan, Anda tahu Anda melihat mereka di foto-foto kuno Elizabeth I Yang dipenuhi perhiasan dan korset bermanik-manik besar Ini adalah versi yang sama di tahun 1980-an Gaun termahal Dayana yang pernah dijual di lelang adalah gaun Beludru Travolta Yang ia kenakan saat berdansa dengan aktor John Travolta di Gedung Putih Gaun itu terjual seharga 240 ribu pound Gaun dongeng Dayana berhasil dijual pada museum di luar negeri Walaupun ada beberapa tawaran dari kolektor pribadi di Amerika Perusahaan listrik Israel menyalakan menorah setinggi 28 meter pada hari ke-8 Hanukkah Cahaya yang menerangi seluruh kota Tel Aviv itu telah membuat kagum penduduk Israel Delapan lilin hari raya Yaudi Hanukkah dinyalakan di atas menorah terbesar di dunia Menyinari langit malam kota pantai Israel Tel Aviv Perusahaan listrik Israel IEC berkata Mereka menciptakan menorah terbesar Yang tersusun dari sembilan panggung setinggi 28 meter Dan terlihat dari seluruh kota Tel Aviv Di belakang saya Anda dapat melihat kandelar tertinggi Kami ajukan pada Guinness untuk rekor lilin tertinggi Yang adalah derek setinggi 28 meter Lilin-lilin lainnya setinggi 22 meter dan sinarnya memancar 10 kilometer ke atas Dapat terlihat dari seluruh tempat di Tel Aviv Menorah adalah kandelar dengan sembilan cabang Merupakan simbol kuno Yahudi Menteri sumber energi dan air Hadir pada acara penyalaan lilin raksasa itu Yang ditumpangkan di atas truk-truk dan derek-derek besar Cahayanya yang kuat juga memancarkan deretan warna-warna berbeda Para penduduk Israel mengatakan Mereka sangat senang dengan menorah baru itu Indah sekali Saya belum pernah melihat seperti ini sebelumnya Sungguh menakjubkan Hanukkah sangat indah Cahaya di atas sungai sangat cantik Sangat cocok ditempatkan di sana Mengingatkan kita akan film fiksi ilmiah Misalnya Star Wars atau sejenisnya Hanukkah dimulai 27 November dan berakhir tanggal 5 Desember 45 ribu lampu berwarna-warni yang tergantung di Pohonata Rockefeller Center Setinggi 23 meter telah resmi dinyalakan untuk menyambut suasana liburan Natal dan tahun baru semakin dekat Dan penduduk kota New York telah merasakan suasananya di kota mereka Jika ada yang lebih khas dari Cakrawala kota New York Itu adalah tradisi menyalakan Pohon Natal Rockefeller Center Pohon Natal setinggi 23 meter itu didekorasi dengan 45 ribu lampu Dan puncaknya dihiasi dengan bintang swarovski selebar hampir 3 meter Ribuan orang biasanya menghadiri acara tahunan ini Yang dilangsungkan di tengah kota Manhattan pada 4 Desember lalu Jutaan lainnya menyaksikannya lewat saluran televisi NBC Penyanyi yang tampil di perayaan tahun ini adalah Mary J, Blythe, Jewel, Maria Carey, The Gugu Dolls, dan Leona Lewis Para pekerja yang membangun Rockefeller Center membuat Pohon Natal pertama di tahun 1931 Dan tradisi penyalaan pertama kali diadakan tahun 1933 Metode budaya untuk memasak dan menyiapkan makanan alat Jepang Berhasil masuk ke dalam daftar warisan budaya UNESCO di tahun ini Seperti apa metode legendaris yang memenangkan penghargaan UNESCO ini? Mari kita simak beritanya bersama Metode memasak tradisional Jepang yang disebut Wasoku Baru-baru ini ditambahkan dalam daftar aset tak benda UNESCO Metode ini sendiri dilakukan dengan menghidangkan santapan khusus dalam piring yang telah dihias Dimana santapan dan hiasannya memiliki arti simbolis yang berbeda-beda Wasoku dikenal sebagai sebuah metode penghormatan terhadap alam Secara tradisional, seluruh keluarga akan duduk dan makan hidangan bersama-sama Keterampilan Wasoku sering diturunkan kepada generasi muda Dan juga sering diajarkan di sekolah Wasoku kami 30-40 tahun yang lalu sudah mempengaruhi gaya masakan Perancis Misalnya masakan New Valley Jadi hal ini sudah dikenal di internasional sejak lama Telah menjadi fenomena global dan dipandang sebagai salah satu masakan khas dunia Jadi kami meminta UNESCO untuk mencatatkannya sebagai warisan budaya tak benda Di samping Wasoku, makanan Korea kimchi dan budaya kopi Turki Juga berhasil masuk dalam warisan budaya UNESCO di tahun ini Ansambel Mariachi Meksiko yang paling terkenal, Vargas Dete Kalitlan Menawarkan kelas master kepada musisi generasi penerus di negeri itu Melalui sekolah Mariachi kota Meksiko Para lulusannya akan berijasa sebagai profesional dalam pendidikan musik Salah satu dari ansambel Mariachi Meksiko tertua Menghibur para siswa di sekolah Mariachi yang baru diresmikan di kota Meksiko pada hari Kamis Mereka akan mengajarkan pengalaman puluhan tahunnya kepada generasi baru musisi di sekolah Olin Yolitsli Anggota dari Vargas Dete Kalitlan mengatur para siswa di Plaza Garibaldi Dengan kelas master yang termasuk kitab, biola, trompet, harpa, dan instrumen-instrumen tradisional Mariachi Ansambel itu pertama kali didirikan pada 1898 Telah tampil di ratusan film dan berpentas berdampingan dengan orang terkenal Meksiko seperti Luis Miguel Para siswa diajari sejarah musik Mariachi, teori, teknik, dan lainnya selama tiga tahun akademik Dan berijasa sebagai profesional dalam pendidikan musik Selain melatih musisi, Akademi juga berharap untuk menjadi pusat dokumentasi untuk penyelamatan dan pelestarian catatan dan rekaman musik Mariachi yang antik Mode busana dan sombrero bertepi lebar dari para Mariachi yang unik itu tetap dipakai dalam pergelaran di Garibaldi yang terkenal sebagai rumah utama Mariachi Pemirsa jangan kemana-mana karena pilihan berita selanjutnya akan kami tampilkan Antara lain Balita dengan bakat bola sodok mengagumkan Petrusin menjual kotak kafiar terbesar di dunia Wang Wuka baru berusia 4 tahun Akan tetapi dia mampu menunjukkan bakat yang luar biasa dalam memainkan bola sodok Bakatnya ini bahkan mengejutkan para pemain bola sodok veteran Mari kita simak berita selengkapnya Umur 4 tahun, kebanyakan anak hanya bisa menangkap dan melempar bola Akan tetapi anak ini, Wang Wuka, mampu memasukkan sebuah bola ke dalam kantong meja biliat Bakat di usia yang sangat belia ini, bahkan mengejutkan ayahnya, Yin Yang mengajarkannya sejak usia 1 tahun Saya sebenarnya terkesan meskipun usianya masih belia Dia bisa bermain dengan tingkat akurasi dan kekuatan ini Dia juga bisa memukul bola di bawah pustat untuk membuat putaran Saya tidak menyangka kehalian itu ada pada usianya Bakat bola sodoknya ditemukan dalam kontes bulan Agustus Apa yang dia sukai dari permainannya? Saya suka memasukkan bola ke dalam kantong Ayah Wuka menargetkan anaknya bisa menjadi juara dunia bola sodok Wuka sekarang berlatih 3 atau 4 jam sehari Mereka biasanya mengunjungi klub lokal Pemain bola sodok veteran, Feng Cheng Wang, sangat terkesan Kami pun tidak bisa mencapai tingkatnya walaupun telah berlatih 3 atau 5 tahun Dia jauh lebih berbakat dari anak kebanyakan Yin berkata, Wuka masih sangat muda untuk mengerti peraturan permainan Ayahnya berencana untuk memasukkan ke sekolah Atau mencari pelatih untuk mempertajam keaklihan Ketika usia menanjak 7 atau 8 tahun Para pengamen jalanan di Spanyol Kini menghadapi tantangan sebelum mereka dapat tampil mengamen demi sesuap nasi Mereka harus mendapatkan sertifikat resmi dari Dewan Kota Serta hanya diperbolehkan mengamen di jam-jam tertentu Apa alasan Dewan Kota menerapkan peraturan tersebut? Mari kita simak bersama 350 musisi jalanan dicatat untuk audisi Dengan harapan lulus tes bakat dari Dewan Kota Madrid Jika berhasil, mereka akan diperbolehkan terus bermain di jalanan Sebagai salah satu cara untuk mencari sesuap nasi Inisiatif Dewan Kota itu dirancang untuk meningkatkan mutu musik jalanan Sekaligus untuk membatasi tingkat kebisingan kota Pertunjungan musik akan terbatas di daerah dan waktu tertentu Mereka yang tidak punya sertifikat tidak akan diperbolehkan mengamen di pusat kota Dan akan diusir oleh polisi jika melanggarnya Para penghibur jalanan seperti Eva Montoya dan Ben Regéi Mikrogaga Telah melakukan perjalanan dari Seville dan Barcelona Dengan harapan lulus tes dan mendapat izin bermain di Madrid Anda tidak punya penghasilan Tetapi jika tak ada apa-apa lagi Anda harus melakukan apapun yang ada Kami hidup dengan apa yang dilakukan di jalanan Dan Ben membiayai diri dari yang dilakukan di jalanan Dan dari pertunjukan Kami melakukan keduanya Hidup darinya dan maju terus Namun yang lulus dari tes masih akan dilarang bermain Dari pukul 3 hingga 5 sore Yaitu saat siesta tradisional Seorang pembuat kaviar Perancis menawarkan kotak kaviar terbesar di dunia Seberat 10 kilo yang dinamakan Ivan mengerikan Harga hanya diberikan pada yang berminat Tetapi diberkirakan harganya dapat mencapai sekitar 100 ribu euro Bagi mereka yang mendambakan kaviar pada musim liburan ini Pedagang kaviar terkenal Petrosian Kini menawarkan kliennya lebih dari sekedar rasa barang mewah Perusahaan Perancis ini telah menciptakan Apa yang disebutnya kotak terbesar kaviar di dunia Kotak seberat 10 kilogram Perusahaan ini yang penjualannya mencapai 15% dari pasar kaviar dunia Melihat peningkatan 30% dalam penjualan selama masa Natal Dengan toko-toko di seluruh dunia Termasuk New York dan Los Angeles Merek Petrosian secara internasional Dikenal atas kaviar dan produk mewah lainnya Keluarga Petrosian didirikan oleh ayah dan paman Armen Petrosian Adalah yang pertama yang membawa kaviar ke Perancis Membuka butik pada tahun 1920 di distrik ke-7 jantung kota Paris Toko Petrosian yang dicat biru kehijauan dan merah Telah berdiri di sana sejak saat itu Sepasang pengusaha Cili menyediakan layanan komunitas online Bagi para wanita yang ingin meneruskan hidupnya dengan menjual barang pemberian mantan kekasih mereka Situs bapas ini selain untuk forum jual beli Juga dilengkapi dengan sarana para wanita untuk bercerita tentang mantan mereka Ingin menyingkirkan barang yang bisa membangkitkan kenangan dari mantan Anda? Pengusaha Cili berpikir Anda harus melakukannya Sekaligus menghasilkan uang tambahan dalam sebuah komunitas wanita dengan suasana kekeluargaan Inilah alasan mengapa Catherine Aibar dan Maria Jose Molina membuat situs wapas Mereka sadar banyak wanita yang patah hati dan memiliki barang yang ingin dibuang Namun tidak tahu cara melakukannya Setiap orang bisa mendaftar di situs wapas dan mencari barang tidak diinginkan yang sedang dijual Namun ini lebih dari sekedar forum jual beli Barang mengandung makna yang dijual pemiliknya diceritakan dalam sebuah artikel Kaum hawa bisa saling bercerita tentang mantan mereka dengan menggunakan sarana yang disediakan Selain Cili, situs wapas rencananya akan merambah ke Argentina, Meksiko, Peru, dan lainnya Dengan harapan menjadi forum internet terbesar bagi wanita di Amerika Latin Sebuah kelompok aktivis penyayang binatang di Amerika secara intensif Mencari kepastian hukum pada simpanse Mereka menuntut agar simpanse yang dibelihara di dalam kandang kecil di sebuah gudang di New York Dibebaskan dan dikirim ke perlindungan primata Sebuah kelompok aktivis peduli hewan di Amerika mengajukan gugatan pertama Untuk mencari kepastian hukum terhadap simpanse awal Desember lalu Organisasi Non-Human Rights Project meminta pengadilan New York memutuskan agar simpanse bernama Tommy Dengan kecerdasan kompleks yang mandiri dengan hak dasar hukum tidak dipenjara Tuntutan ini berisi agar hukuman Tommy di dalam kandang kecil, lembab, dan gelap di sebuah gudang di New York Telah melanggar hukum dan meminta ia dikirim ke perlindungan primata Gugatan Tommy minggu ini diwakili tiga kelompok yang ikut mendampingi empat simpanse lainnya Simpanse bernama Kiko, 26 tahun, berada di sebuah kediaman pribadi di air terjun Niagara Simpanse muda bernama Hercules dan Leo menjadi bahan riset di Universitas Tony Brock, Long Island Pemilik Tommy, Patrick, dan Diane Lavery, serta pihak universitas sendiri belum menanggapi permintaan itu Sampai Senin lalu, mereka belum bisa dihubungi Pemirsa cukup sekian kebersamaan kita Anda dapat menyimak Fokus Dunia melalui website kami, indo.ntdtv.com Atau berinteraksi dengan situs Youtube, Facebook, dan Twitter kami, NTD Indonesia Saya Maria Kristina bersama sekenap tim redaksi Fokus Dunia Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Kita berjumpa kembali minggu depan Terima kasih telah menonton